Halo Sobat Football News, kembali lagi di channel kesayangan Anda. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru tentang persiapan timnas Indonesia dalam ajang kompetisi Piala AFF 2021 di Singapura. Dari dua laga leg pertama semifinal Piala AFF 2021 sedikitnya, A7 kontroversi terjadi dari kepemimpinan wasit. Pertandingan pertama semifinal Piala AFF 2021 mempertemukan Singapura dan timnas Indonesia. Pertandingan yang dipimpin wasit asal Korea Selatan Kim Ha Gon ini berakhir dengan sama kuat skor 1-1. Meski memiliki lisensi FIFA, Kim membuat beberapa keputusan keliru. Keputusannya itu tak hanya merugikan timnas Indonesia, tetapi juga Singapura. Pertandingan kedua yang mempertemukan Vietman kontra Thailand tak alah kontroversial. Wasit Saud Ali Al-Adba asal Qatar sangat merugikan Vietnam, walau juga ada juga yang menguntungkan. Karena itu diharapkan semifinal leg kedua pada Sabtu dan Minggu mendatang tak kembali menghadirkan kontroversi. Berikut ini adalah tujuh kontroversi wasit yang terjadi dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2021. Pertama, Dedik Offside. Striker timnas Indonesia Dedik Setiawan dianggap offside pada menit ke-30. Dalam tayangan ulang terlihat penyerang RMA FT selangkah di belakang back Singapura saat mendapat umpan Aslawi Mangkualam. Hakim Garis mengangkat bendera tanda offside begitu Dedik menguasai umpan terobosan Asawi. Dalam hal ini Hakim Garis terkecoh atau tidak jeli melihat formasi perangkap offside Singapura. Kedua, Terjangan Arhan. Pada menit ke-35 pertama, Arhan melakukan pelanggaran keras kepada Song Uyian. Sapuan back sayap kiri tersebut terlalu tinggi hingga mengenai wajah pemain naturalisasi asal Korea Selatan tersebut. Karena pelanggaran ini Arhan diganjar kartu kuning. Ini hukuman ringan sebab pelanggaran seperti ini sejatinya pantas diganjar kartu merah? Soal keputusan wasit ini pelatih Singapura tak berkomentar. Ketiga, Riki Dilanggar. Timnas Indonesia berkesempatan mendapat hukuman penalti pada menit ke-76. Riki Kambuaya yang melakukan akselerasi di sisi kanan pertahanan di Liones Dilanggar lawan saat sudah masuk kotak penalti. Namun wasit Kim menganggap Riki Dilanggar di luar kotak penalti. Berdasarkan rekaman pertandingan tampak jelas pemain persebaya Dilanggar di dalam kotak penalti. Keempat, Kwang Hai Dilanggar. Pada menit ke-18 pertandingan Vietnam kontra Thailand, wasit Saud tak menghukum pemain Thailand Teraton Bunga Tahan yang melanggar Huyen Kwang Hai. Padahal melakukan pelanggaran keras. Sikut Teraton mengenai wajah Kwang Hai dengan sengaja saat perbutan bola. Hal ini membuat Kwang Hai menjatuhkan sepacap salacat dan menendang bola ke wajahnya. Pelatih kedua tim sama-sama protes. Kelima, Tarikan Butrom. Keeper Thailand cacai Butrom menarik Nguyen Kwang Huyen Kwang hingga terjatuh di luar kotak penalti. Dalam posisi selangan balik Vietnam, Butrom keluar kotak penalti dan melanggar Kwang Kwang. Setelah itu Butrom menjatuhkan diri untuk menangkap bola padahal berada di luar kotak penalti. Wasit hanya memberi kartu kuning kepada Butrom. Ini diprotes keras pemain Vietnam karena layak diganjar kartu merah. Keenam, Penalti Thailand. Vietnam dihukum penalti pada menit ke-83 setelah Doi Duyman dianggap langgar supacahai Cahidat di kotak penalti. Ketika itu Cahidat menerima umpan Traton dan Duyman mencoba membuang bola. Berdasarkan rekaman ulang sepakan Duyman mengenai bola terlebih dahulu sebelum mengenai kaki Cahidat. Walau diprotes, Wasit tetap tegas dengan keputusannya. Beruntung penalti itu tak berujung gol. Ketujuh, Handball Pompahan. Terakhir Handball Pompahan pada masa injury time, yakni menit ke-94. Gelendang 30 tahun ini berupaya membuang bola dalam situasi tertekan, tetapi mengenai tangannya sendiri. Sebelum itu, pada menit yang sama, Kuang Hai dijatuhkan back lawan di area kotak penalti. Namun Wasit menilai dua kejadian ini tak dianggap Wasit sebagai pelanggaran untuk Vietnam. Itulah rangkuman singkat tentang kontroversi atas keputusan Wasit ketika laga semifinal lag pertama piala AFF 2021 berlangsung. Semoga untuk laga lag kedua mendatang, hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu terus bisa mendapatkan update info terbaru dari klub kesayangan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.